Rahasia Hiyolo Kemala Jilid 18 Begitu jalan darah bujian To'oti yang tertotok bebas, sepasang biji matanya segera berputar memandang sekeliling tempat itu, kemudian sambil melompat bangun, tanyanya dengan wajah tercengang, Aku, aku, berada di mana tenangkan dulu hatimu To'oti yang cepat Yeus Yaulem berseru, tempat ini adalah 40 li dari kota Hongyang yang disebut orang sebagai ang simpoh kembali bujian To'oti yang celingukan kesana kemari seperti orang kebingungan Aku, aku, tiba-tiba ia seperti teringat akan sesuatu, segera teriaknya, ak-ah-ah, aku sudah teringat semua kini, oh-oh-ah, tian, kubilku, kubilku, ye-ah-ah, kubil Ching Siu Kuan telah musnah lanjut Ho'ain Leong dengan sikap yang tenang, To'oti yang jelek-jelek engkau adalah seorang imam yang beribadat, Semestinya jalan pikiranmu jauh lebih terbuka daripada orang lain bujian To'oti yang segera meloncat bangun dari atas tanah, lalu serunya agak tergagap, tetapi, tetapi, 27 lembar nyawa manusia Mereka semua adalah anak murid Pinto menyinggung tentang ke-27 lembar nyawa manusia itu, tak dapat dibendung lagi titik-titik air matu jatuh berlinang membasahi pipinya Semua orang sudah tahu kalau kubil Ching Siu Kuan telah terbakar habis tinggal puing-puing yang berserakan Tapi menyaksikan kesedihan yang mencekam perasaan bujian To'oti yang ketika itu, semua orang ikut merasa bersedih hati hingga nyaris air matu ikut meleleh keluar membasahi pipinya Cho'a Chonggi merupakan seorang laki-laki yang berhati sekeras baja dan bernyali besar, tapi ia paling pantang menyaksikan orang lain mengucurkan air mata, maka segera serunya, jangan menangis Jangan menangis lagi Siapa hutang uang dia harus bayar dengan uang, siapa hutang nyawa harus dibayar pula dengan nyawa Meskipun mereka sudah-sudah bikin mati anak muridmu, lain kali kau bisa comot keluar jantungnya Mereka sudah bakar kubilmu, maka lain kali kau bongkar juga sarang mereka Kekerasan harus dibalas Dengan kekerasan, kekejaman harus dibayar pula dengan kekejaman Sebagai seorang laki-laki sejati, sebagai kesatria yang gagah perkasa, kau harus dapat mengendalikan perasaan Kau anggap hanya menangis laka, maka urusan dapat diakhiri dengan gampang hoa in leong yang berada di sampingnya Segera menambahkan pula dari samping, betul juga perkataan itu Bagaimanapun juga, toh kuil yang toh oti yang huni telah musnah Yang paling penting sekarang adalah menjaga kesehatan badan, selanjutnya adalah memanfaatkan keadaan yang ada Kesedihan yang mencekam menjadi suatu kekuatan untuk membalaskan dendam bagi kematian anak muridmu Sebaliknya jika kesedihan yang kau alami sekarang mengakibatkan badanmu semakin rusak Coba bayangkan sendiri, siapa yang akan membalaskan dendam bagi kematian anak muridmu Kalau sakit hati ini sampai tidak terbalas, bukankah mereka akan mati dengan metle, tak meram Mati dengan metle, tak meram Mati dengan metle, tak meram Kembali bujian toh oti yang bergumam seorang diri Dari kerimam setengah bayak itu mengulangi kembali kata-kata tersebut Ye usia olem tahu bahwa perasaan dan pikirannya sudah mulai bergerak Maka setelah berpikir sebentar, dia berkata pula Tau tiang, aku pernah berhutang budi kepadamu Maka bila engkau berhasrat untuk membalaskan dendam bagi kematian anak muridmu Sekalipun harus terjun ke lautan api, aku pasti akan membantu dirimu pula Entah bagaimanakah menurut pendapatmu meskipun butiran air metu yang mengembang dalam kelopak metu bujian toh oti yang belum mengerti akan tetapi dibalik matanya yang berkaca-kaca itu telah memancar keluar serentetan cahaya tajam yang menggidikan hati Ini, menunjukkan bahwa keputusan telah diambil dalam hatinya dan makin lama keputusan tersebut semakin bulat Saat itulah Hoa Inliong menambahkan kembali kata-katanya dari samping, pertimbangkanlah secara seksama Tapi menurut pendapatku, anak murid dalam perguruan sama halnya dengan anak kandung sendiri Kematian mereka terlalu menyedihkan, apalagi dibunuh secara keji tanpa sebab-musabab Kematian mereka adalah kematian yang penasaran, bagaimanapun jua dendam ini harus dituntut balas Bila engkau telah memutuskan untuk membalas dendam, maka semua sahabatku dengan relah hati akan membantu usahamu itu Begitu kata-kata tersebut berkumandang keluar, sinar metu yang memancar keluar dari metu bujian toh oti yang makin bercahaya Ia tampak termenung sejenak Kemudian dengan ujung bajunya menyekair metu dalam kelopak metu, matanya tertunduk rendah Sambil tejamkan metu ia menjura dalam-dalam Ia menjura tanpa diketahui siapa yang dituju Tapi setelah berdiri tegak ujarnya kepada Hoa In Leong Terima kasih atas nasihatmu itu Fintun menerima semua kritik yang membangun ini setelah menyapu sekejap wajah para jago yang hadir di sana Ia berkata lebih jauh Saudara-saudara sekalian, walaupun aku sudah menjadi pendeta semenjak kecil tapi aku pun merupakan seorang manusia yang berdiri dari darah dan daging Aku mempunyai perasaan juga Maka atas budi kebaikan yang telah ku terima hari ini, Pinto tak berani menjanjikan sesuatu Tapi yang pasti aku akan berusaha untuk maju ke depan Andai kata lain waktu masih berjodoh, kita pasti akan bersua kembali Selesai berkata, ia lantas beranjak dan menuju keluar hutan untuk berlalu dari sana Hoa In Leong bertindak cepat, tangannya segera berputar ke depan mencekal ujung bajunya Tau Tiang, engkau akan kemana tegurnya gelisah Karena ditarik ujung bajunya, terpaksa bujian Tau Tiang membatalkan niatnya Sengsut Pei telah membakar habis kuil Pinto, maka Pinto juga akan menghancurkan lumatkan Hei Simsan sarang mereka Tapi, tapi, kau cuma sendirian, mana mungkin niatmu bisa terwujud? Seru Hoa In Leong agak keragu-ragu Hoa Kongcu, apakah engkau anggap Pinto benar-benar seorang imam tua yang tak berverguna Tiba-tiba bujian Tau Tiang balik bertanya, suaranya sangat hambar Aku tahu, Tau Tiang adalah seorang tokoh persilatan yang selama ini menyembunyikan diri dalam sukuan bujian Tau Tiang tertawa ewa Kongcu keliru besar Guru Pinto yang sebenarnya tak lain adalah Tongtian Kaucu di masa lalu Dia adalah seorang gembong iblis yang betul-betul pantas disebut iblis setelah ucapan tersebut diutarakan keluar Semua orang yang berada dalam gelanggang jadi terbelalak lebar Tak seorang pun sanggup mengucapkan sepatah katapun Terdengar bujian Tau Tiang berkata lagi, saudara-saudara sekalian tak usah khawatir Anak murid dari Tian Ekcu untuk selanjutnya tak ada yang menjadi iblis sesat lagi Hoa In Leong merasa serba salah Ia pun tak sanggup mengatakan apa-apa lagi Maka apa yang bisa ia lakukan Hanya menarik tangan bujian Tau Tiang ngerat-rat tanpa dilepas kembali Bujian Tau Tiang kembali berkata, tempo dulu Pinto pernah berjumpa muka dengan ayahmu Watak Kongcu persis seperti watak ayahmu, punya kemanfaat yang telah Pinto tarik dan pelajaran ini Yang dia maksudkan adalah kebaikan serta kegagahan keluarga Hoa Apa mau dikata Hoa In Leong adalah seorang pemuda yang keras kepala Segera teriaknya, aku tak ambil peduli Sekalipun kau berbicara sampai lidahmu membusuk juga percuma Pokoknya aku tak nanti akan membiarkan engkau menempuh bahaya seorang diri Kalian memang begitu, Pinto terpaksa harus menyalahi dirimu seraya berkata demikian Bujian Tau Tiang segera putar telapak tangannya dan menghantam kepada Hoa In Leong Serangan tersebut tak dapat diketahui arah asalnya Tapi kecepatannya luar biasa sekali Padahal Hoa In Leong sama sekali tidak bersiap sedia terhadap datangnya ancaman tersebut Tampaknya serangan itu segera akan bersarang telak di atas tubuhnya Berada dalam keadaan seperti ini, untuk memberi pertolongan jelas sudah tak mungkin lagi Semua orang jadi terperanjat, bahkan ada pula di antara mereka yang menjerit kaget Di saat yang amat kritis itulah, semua orang hanya merasa pandangan matanya jadi kabur Dan sesosok bayangan manusia tahu-tahu sudah terlempar ke tengah udara Menyusul kemudian, terdengar suara Hoa In Leong yang sedang minta maaf berkomandang Maaf, maaf, aku, aku Sebenarnya tidak sengaja ketika semua orang memandang ke arah gelanggang dengan lebih cermat Maka terlihatlah orang yang terlempar dari gelanggang itu ternyata adalah Bu Jianto Otiang Sementara itu Bu Jianto Otiang tergeletak di atas tanah sambil meringis menahan sakit Pintu, pintu, aaai di tengah laa nafasnya, ia gelengkan kepalanya berulang kali Agaknya bandingan itu cukup keras sehingga mengakibatkan tubuhnya terasa amat sakit Dengan wajah penuh rasa menyesal dan permintaan maaf Hoa In Leong membingingnya bangun berdiri Katanya, Tau Otiang, harap engkau suka memberi maaf atas kecerobohan serta kekasaranku Bu Jianto Otiang tertawa getir Hal ini tak dapat menyalahkan diri Kongcu Kalau ingin menyalahkan maka harus salahkan diri Pintu sendiri yang tak tahu diri serta menilai dirimu terlampau rendah tidak Tau Otiang terlalu baik hati dan ramah, lagi pula engkau pun tidak menggunakan tenaga sepenuhnya Andai kata Tau Otiang menggunakan tenaga yang lebih besar lagi maka yang roboh sudah pasti adalah diriku sendiri Aku tahu, tujuan dari Tau Otiang dengan serangan itu adalah bermaksud untuk memaksa aku lepas tangan Akulah yang salah karena tak dapat menguasai diri sehingga sungguh-sungguh membanting Tau Otiang sampai terjungkal Setelah pembicaraan itu berlangsung, semua orang baru menyadari akan duduk persoalan yang sebenarnya Semua orang lantas mengerungun maju ke depan Ternyata Bu Jian Tau Otiang ingin terburu-buru lepaskan diri dari cekalan orang Maka ia gunakan telapak tangannya untuk pura-pura melancarkan serargan Dalam anggapannya gertak sambal itu pasti akan berhasil dengan cemerlang Dalam keadaan tak terduga dan tergesa Gesa Hoa In Leong pasti akan melepaskan cekalannya untuk mengundurkan diri ke belakang Asal cekalannya terlepas, maka dengan suatu gerakan yang sama sekali tak terduga ia dapat kabur dari situ Siapa tahu Hoa In Leong memang berniat sungguh-sungguh untuk mencegah imam itu menempuh bahaya seorang diri Sewaktu menyaksikan datangnya serangan secara tiba-tiba, tentu saja cekalannya tidak dilepaskan dengan begitu saja Lantaran dia sendiri pun tidak bermaksud mundur ke belakang, maka bukannya mundur justru pemuda itu maju ke muka, kaki kirinya maju selangkah Sementara telapak tangannya dari mencegah menjadi mencengkeram dan ditangkapnya lengan kiri bujian To'oti yang erat-erat Ketika badannya dilengkungkan seperti busur dan lengan kanannya digetarkan ke depan, ternyata tubuh bujian To'oti yang terangkat lewat punggungnya dan melayang ke depan Ternyata di saat yang terakhir ia baru tahu jika bujian To'oti yang sama sekali tidak menggunakan tenaga penuh Tak ampun lagi terpelantihlah si To'osu setengah bayak itu dengan kepala menghadap ke atas Sementara itu bujian To'oti yang telah berkata dengan dahi berkerut kencang, tak usah dibicarakan lagi tentang soal itu Harap Kongcu bersedia lepas tangan dari nada ucapannya itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusannya untuk berlalu dari situ sudah bulat dan tak dapat diganggu-gugat lagi Tapi Hoa In Leong tetap menggelengkan kepalanya Padamkanlah amarahmu untuk sementara waktu hiburnya Dendam sakit hati ini memang harus dituntut balas Tapi adapun sebabmu sabab hingga terjadinya dendam berdarah ini adalah gara-gara soal diriku Sewajarnya kalau aku tak boleh mengesampingkan diri dalam urusan pembalasan dendam ini Kita harus rundingkan siasat dengan sebaik-baiknya agar hasil yang tercapai pun memadai benar Kata Yew Sialem juga, sebabmu sabab sampai terjadinya dendam berdarah ini adalah karena soal diriku Andai kata aku tidak tertawan, Saudara In Leong tak mungkin akan menyusul ke kota Hangyang Dan orang-orang dari Mokau juga tak nanti akan menghancurkan To'okanmu serta membinasakan anak murimu Sebab itu aku juga tak dapat mengesampingkan diri dalam urusan ini To'o Tiang, kenapa kau tidak tenangkan dulu hatimu dan marilah kita rundingkan bersama-sama urusan ini Untuk menyusun rencana bersama meskipun dari pembicaraan tersebut Dia tahu akan maksud baik rekan-rekannya dan dia pun tahu bahwa mereka tetap menguatirkan keselamatan dirinya Jika seorang diri menempuh bahaya, maka semua tanggung jawab persoalan itu dibebankan di atas bahu sendiri Namun rasa haru dan terima kasihnya itu tak dapat membatalkan niat serta jalan pemikiran sendiri Karena setelah termenung sejenak, tiba-tiba ia bertanya Apakah kalian berdua tabu bahwa Pinton mempunyai sebuah gelar lain yang disebut Singliang baik Ye U Siau Lem maupun Hoa In Liyong sama-sama tertegun Sebelumnya mereka sempat mengucapkan sesuatu Co'a Chonggi sudah tak dapat menahan rasa sabarnya Ia segera menukas, ak-ah-ah Kamu ini kok cerwet amat Perduli amat cingulian si teratai hijau atau pekulian si teratai putih Apa sangkut pautnya soal itu dengan masalah pokok? Saudara Hoa berbuat demikian adalah dikarenakan maksud baik Terserah engkau bersedia untuk mendengarkan atau tidak bujian To'oti yang tertawa getir Memangnya Pinto adalah seorang manusia yang tak tahu baik buruknya orang lain Dan kalau sudah tahu kau urusannya beres, buat apa kau masih ribut dan cerwet terus? Tegur Co'a Chonggi lebih jauh dengan alis matanya berkenyit Pinto rasa, kalian semua pasti pernah mendengar tentang peristiwa berdarah di lembah Cubi Oke bukan kata bujian To'oti yang dengan tenang Dalam pertarungan yang berlangsung di lembah Cubu kok dahulu Guruku pernah menitahkan seorang bocah imam berbaju merah yang bernama cinglian Untuk membaca kotak emas milik siang tenglei, siang locian pual Diam-diam Co'a Chonggi mendesis di hati kecilnya Oh oh oh, jadi engkau adalah si bocah imam berbaju merah itu? Toh hal ini bukan suatu kejadian yang perlu dibanggakan Kenapa musti kau ungkap kembali tegurnya? Pinto tidak bermaksud pamer atau membanggakan diri Maksud Pinto sejak kecil guruku telah menganjurkan kepada Pinto Agar berambisi besar untuk mencapai apa yang dicita-citakan Tapi sejak kembali dari operasi penggalian harta Karun di Bukit Kiuci San, ambisinya banyak yang telah padam Beliau berpesan kepada Pinto agar mengganti nama menjadi bujian Dan mengasingkan diri di tempat sunyi serta tidak mencampuri urusan dunia persilatan lagi Hoa Inlong agaknya dapat menangkap maksud sebenarnya dari perkataan lawan Ia segera menukas Ah 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 Sekarang aku sudah paham dengan maksud hatimu Jadi Toti yang bermaksud hendak menghubungi kembali bekas rekan-rekan seperguruanmu di masa lampau untuk membantu usahamu guna membalaskan dendam bagi kematian anak muridmu ini dengan wajah yang amat sedih bujian Toti yang manggut-manggut lirih Ia ah 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 Terpaksa aku harus berbuat demikian Sekalipun tindakanku ini berarti suatu pelanggaran terhadap perintah guruku Tapi keadaan situasilah yang memaksa aku berbuat demikian Karena itu Pinto juga tidak akan memikirkan bagaimanakah akibatnya nanti begitu ucapan tersebut diutarakan keluar Semua orang pun sama-sama dibuat tertegun Sementara semua orang masih termangu, terdengar bujian Toti yang melanjutkan kembali kata-katanya setelah menghela nafas panjang Keadaan situasi yang terpapar di depan matuk kita sekarang dengan jelas telah membuktikan bahwa orang-orang dari Mokawa adalah iblis-iblis keji yang sama sekali tidak berpedi kemanusiaan Cukup ditinjau dari sikap mereka yang begitu kejam buas dan ganas untuk membakar sebuah tookan Serta merenggut 27 lembar nyawa hanya dikarenakan untuk melampiaskan rasa marah dan mendongkol Mereka dapatlah kita ketahui bahwa kebusukan hati mereka luar biasa besarnya Bahkan bila dibandingkan dengan tingkat kekejaman yang pernah diperbuat orang-orang Sien Kipang, Hong Im Hwe dan Tong Tian Kau, entah berapa kali lipat lebih dasyat Jika manusia-manusia berhati binatang semacam mereka pun dibiarkan hidup terus di dunia ini Mana mungkin umat perselatan di dunia ini bisa peroleh ketenangan? Sampai kapankah dunia perselatan jadi aman dan sentosa? Apakah kita hendak membiarkan hawa jahat hawa iblis menguasai seluruh jagad coa conggi yang berjiwa panas Segera menanggapi ucapan tersebut dengan teriakan bersemangat Betul Masuk di akal, sungguh tak kusangka meski rada cerwet tapi jalan pikiranmu lumayan juga Cuma, cuma Membangkang perintah gurumu Apakah To'oti yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanmu ini kepada gurumu pemuda ini memang berwatak pulos, jujur dan cepat berbicara Baik buruk semuanya diungkapkan perasaannya waktu itu Maka ketika didengarnya perkataan dari Bu Janto'oti yang cengli dan cocok sekali dengan seleranya Bukan saja ia lantas memuji-muji, bahkan sedikit menguatirkan keselamatan imam tersebut Bu Janto'oti yang tertawa sedih Membangkang perintah guru memang merupakan suatu tindak pengkhianatan yang merupakan perbuatan tidak berbakti Tapi, apakah Pincau harus berdiam diri saja menyaksikan anak muridku dibantai orang secara keji tanpa usahakan suatu pembalasan denem? Apakah hatiku bisa tentera membiarkan mereka mati penasaran? Memang, apa yang dikatakan Hoa Kongcu tepat sekali, Pincau harus mengubah kesedihan yang yang mencekam dalam hatiku menjadi suatu kekuatan Pincau pun sadar, kekuatan yang kumiliki sendiri amat minim dan terbatas Maka aku harus mengundang rekan-rekan seperguruanku di masa lampau, untuk bersama-sama melakukan perang terhadap mereka Lipo Seng yang selama ini hanya membungkam, tiba-tiba berkata pula setelah menghela nafas panjang A-a-a-ai Sungguh tak ku sangka kalau To'oti yang bisa berpikir sampai ke situ Padahal membasmi kaum jahat dan sesat dari muka bumi adalah kewajiban dari kita semua Apa salahnya kalau kita pun membantu usahamu untuk membasmi hawa jahat dari muka bumi? To'oti yang, engkau sendiri pun sudah cukup tak tenang hatinya karena soal ini Buat apa kau undang pula rekan-rekan seperguruanku untuk terjun pula ke dalam air keruh? Tidakkah perbuatan ini malah mengganggu ketenangan hidup mereka sekarang? Jalan pemikiran pintu sudah jauh lebih terbuka Selama hawa siluman belum dilenyapkan, mana mungkin kita semua dapat hidup beribadah dengan hati yang tenang? Tapi To'oti yang, orang persilatan paling menjunjung tinggi perintah dari seorang guru sambung ye usia ulem cepat Apakah To'oti yang tidak merasa berdosa, bila kau langgar perintah dari gurumu bujian To'oti yang tertawa getir? Ya, sudah tentu hal itu tak bisa dihindari lagi sahutnya Tapi aku yakin, guruku tak akan sampai menegur ataupun menyalahkan tindakanku ini Kenapa bisa begitu? Tanya Chow A. Conggi dengan alis metu berkenyi terapat Ketika guruku mengumumkan akan mengundurkan diri dari keramaian dunia Serta melarang anak muridnya mencampuri urusan dunia persilatan lagi Dalam dasar hatinya sudah muncul benih-benih penyesalan Di samping itu, perkumpulan tongtian kau tak dapat dibantah lagi Memang pernah melakukan banyak kejahatan dan kekejaman di masa lampau Maka Pinto mengambil keputusan untuk mengundang kehadiran rekan-rekan seperguruan untuk bersama-sama Melawan serta membendung kekuatan jahat dari pihak keluar Tindakanku ini pertama untuk membalaskan dendam bagi kematian anak muridku Kedua untuk menebuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan pihak tongtian kau di masa lalu Maka Pinto pikir, jika guruku dapat mengetahui maksud hatiku ini Tak mungkin beliau akan menegur ataupun menyalahkan tindakan Pinto yang telah melanggar perintah-perintahnya ini Selama pembicaraan berlangsung, Hoa In Leong mencengkal terus lengan bujian To'oti yang tanpa bermaksud untuk melepaskannya kembali Tapi sesudah imam setengah bayak itu mengutarakan isi hatinya, cekalan tersebut segera dilepaskan Baiklah, kau tak usah berkata lagi Tak ku sangka kalau maksud hati To'oti yang secermat dan sebagus ini Kalau begitu akulah yang menguatirkan keselamatanmu terlalu berlebihan Silahkan To'oti yang Semoga di lain waktu gurumu dapat memahami keadaan tersebut Bila mana perlu aku pun bersedia menjadi saksi bagi To'oti yang untuk menghindari diri To'oti yang menjadi penasaran persetujuan yang diberikan secara tiba-tiba oleh anak muda ini Atas kepergian bujian To'oti yang tentu saja amat mencengangkan semua orang Untuk sesaat semua yang hadir jadi tertegun dan tak mampu mengucapkan sepatah kata Pin Bujian Lo'oti yang sendiri pun tertegun, tapi hanya sebentar, cepat ia menjura memberi hormat Terima kasih atas janji yang telah Hoa Kongcu berikan Pintun mohon diri lebih dahulu selesai berkata Ia putar badan dan buru-buru berlalu dari sana dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya Ketika tubuhnya sudah mencapai tiga kaki jauhnya Mendadak Hoa Inliong berteriak kembali To'oti yang Bujian To'oti yang segera menghentikan langkah kakinya dan putar badan menghadap ke arah pemuda tersebut Dengan senyuman di kulum Hoa Inliong berkata lebih jauh Kita adalah sepaham dan setujuan Harap To'oti yang tinggalkan alamat buat kami Di kemudian hari aku pasti akan berkunjung ke sana untuk menyambangi dirimu kepergian Pintun Kali ini tanpa arah tujuan tertentu Lebih baik kita berjumpa saja dalam dunia perselatan Hoa Inliong termenung dan berpikir setentar Kemudian ujarnya lagi, begini saja Bila To'oti yang menghadapi kesulitan di kemudian hari Kirim saja utusan ke perkampungan Liok So'at San Cheng Kami orang-orang dari keluarga Hoa bersedia menjadi tulang punggung kalian Terima kasih atas perhatian dari Kongcu Pintu akan mengingat terus pesan ini sahut bujian To'oti yang lantang Dia pun memberi hormat dari kejauhan Kemudian baru berlalu dari situ Sekejap kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata Kepergian bujian To'oti yang segera mengundang helaan nafas sedih dari rekan-rekan perselatan lainnya Lama sekali Hoa Inliong baru berkata lagi Aku rasa kita pun harus segera berangkat ya Kita harus berangkat Sekarang juga kita harus berangkat Sambung So'at Chonggi setengah berteriak Sambil ulapkan tangannya berjalan lebih dahulu keluar dari hutan lebat itu Para jago lainnya saling menyusul dari belakang dengan membungkam dalam seribu basa mereka menelusuri jalan raya Ketika itu waktu sudah menunjukkan lewat tengah hari Matahari bersinar terang dengan teriknya di tengah angkasa Panas seng suria yang menyengat badan menimbulkan rasa panik, gelisah dan murung di hati setiap orang Ini menyebabkan perasaan mereka makin kalut Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian Tiba-tiba Yeusiaulam berkata memecahkan kesunyian Saudara Inliong, tiba-tiba aku merasa jantungku berdebar keras Seakan-akan mendapat firasat bahwa sesuatu bencana besar telah berada di depan mata Tahukah kau apa maksud dari firasat hatiku ini? Apakah kau dapat menerangkan entahlah apa yang bakal terjadi Saudara Inliong saya berpaling Sebab aku pun mempunyai perasaan yang sama mungkin dalam lubuk hati kita Masyak-masyak sedang menguatirkan keselamatan dari bujian Tau Tiang Maka perasaan semacam itu pun otomatis muncul dengan sendirinya Benar seru Chau Aconggi pula setengah berteriak Tau Su itu bukan saja dingin dan tawar Berbicara pun tak bisa belak-belakan dan lancar Tak disangka manusia semacam itu sanggup mengutarakan serangkaian perkataan yang masuk di akal Jika menuruti adatku bagaimanapun juga tak nanti akan kubiarkan dia pergi dari sini Bukan saja tidak membawa senjata rahasia Harus berkeliaran juga kesana kemari tanpa tujuan tertentu Kalau sampai ketemu lagi dengan rombongan anak iblis itu Miscaya lebih banyak kegetiran yang diterima daripada kegembiraan Lipo Seng tidak sependapat dengan perkataan itu Ia cepat membantah dari samping Aku rasa belum tentu demikian Menurut penglihatanku Bu Jianto Oti yang tidak termasuk seorang manusia sembarangan Dia memiliki kekuatan, memiliki keberanian dan merupakan seorang yang berotak cerdas Sekalipun sampai menderita kerugian, tak akan besar kerugian yang dideritanya Aku rasa kita tak usah terlalu menguatirkan keselamatan jiwanya Kamu ini kalau bicara tak ada ujung pangkalnya Bikin orang jadi bingung saja omel cowaconggi sambil mengenitkan alis matanya yang tebal Perlu kuatir atau tidak ada urusan yang tersendiri Padahak kekatnya kita semua sedang kuatir Kalau tidak, tak mungkin hatiku terasa gunda sekali Lipo Seng tersenyum Aku pun demikian, hatiku amat kalut dan tidak tenteram Begini saja Mari kita bicarakan langkah-langkah yang akan kita ambil dalam perjalanan menuju Bukit Yansan Mungkin dengan kira begini, perasaan gelisah dan tidak tenteram itu dapat kita buang jauh-jauh dari dalam benak kita Betul Yeus Yaulem menanggapi lebih dulu sambil manggut-manggut Perjalanan kita menuju ke Bukit Yansan memang perlu dirundingkan lebih dahulu Sebab langkah-langkah penting perlu suatu perencanaan yang matang Ia berpaling ke arah Hoa Ing Leong Menyusul kemudian tanyanya Saudara Ing Leong, engkau bermaksud kunjungi Bukit Yansan secara terang-terangan Ataukah secara tersembunyi tak bisa dikatakan suatu kunjungan secara terang-terangan atau secara tersembunyi Sebab tujuan kita adalah memenuhi undangan dari nonawan untuk mengadakan Pertemuan Tentu saja sasaran kita adalah berjumpa dengan nonawan Dan hal ini mana bisa jadi kata Yeus Yaulem dengan dahi berkerut Nonawan selalu ada bersama-sama Hang Seng sekalian Andai kata kita sampai bertemu dengan Hang Seng lantas bagaimana? Sebelum hal-hal yang tak diinginkan terjadi Lebih baik kita mempersiapkannya lebih dahulu dengan masak-masak Hoa Ing Leong tersenyum Kalau sampai berjumpa, itu lebih baik lagi Justru kita dapat langsung menegur mereka tentang dibakarnya Tau Kuan Cing Siu Kuan secara biada Pak A.A.A.I Soal dibakarnya Cing Siu Kuan, kenapa mesti banyak ditanyakan lagi tukas Yeus Yaulem dengan dahi berkerut? Lantas menurut pendapatmu, menurut pendapatku bila kunjungan kita ini bersifat terang-terangan Maka kita langsung temui Hang Seng dan sekaligus membasmi mereka dari muka bumi Serta selamatkan nonawan dari cengkeraman mereka Aku rasa siasat sekali tepuk tiga lalat ini paling bagus sekali bagi kita dalam keadaan seperti ini Tidak mungkin Tidak mungkin Keris semacam ini tak mungkin bisa dilaksanakan kata Hoa Ing Leong kemudian sambil menggelengkan kepalanya berulang kali Kenapa tidak mungkin sekalipun kita berhasil melenyapkan Hang Seng sekalian dari muka bumi Tapi justru tindakan tersebut merupakan suatu tindakan memukul rumput mengejutkan ular Karena Pembunuhan itu, orang-orang Mokau pasti akan mempertingkat kewaspadaan mereka terhadap kita Malahan mungkin mereka jadi semakin kalap dan menciptakan pembunuhan-pembunuhan keji yang lebih banyak lagi bergetar hati Yeeusya Ulem setelah mendengar akibatnya Tapi ia bertanya juga dengan nada tercengang Lantas apakah Hengkau mempunyai pendapat lain malam kemarin dulu? Paman Gogo ku pernah kisikan kepada ku bahwa di sekitar kota Kim Leng telah dijumpai sekelompok manusia dari suku-suku asing Apakah kelompok manusia suku-suku asing yang dilihat oleh Paman Gomu juga berasal dari satu aliran dengan Hang Seng tanya Yeeusya Ulem dengan hati tercekat Tak usah kita persoalkan apakah mereka berasal dari satu rombongan atau tidak Kenyataan telah bertapar di hadapan kita dan bukti menunjukkan bahwa Hang Seng sekalian masih mencari jejakku di mana-mana dengan ketat Namun mereka tak berani secara terang-terangan Hal ini berarti pula bahwa kau cu dari Mokau masih menaruh rasa segan dan takut terhadap ayahku Karena mereka masih mempunyai perasaan segan dan takut maka dapatlah kita ketahui bahwa kedatangan Hang Seng sekalian ke daratan Tionggoan adalah bermaksud menyelidik dan menjajaki kemampuan kita Jelas yang mereka utus bukan hanya kelompok dari Hang Seng belaka Jika kita langsung membabat Hoak Seng sekalian tanpa melakukan penyelidikan lebih dulu terhadap keadaan sebenarnya Bukankah tindakan tersebut sama artinya dengan memukul rumput mengejutkan Olar Ye U Sio Lam tidak langsung menjawab Ia berpikir sebentar kemudian baru menjawab Baiklah, kalau begitu kita putuskan untuk berkunjung secara sembunyi-sembunyi Bagaimana yang dimaksudkan berkunjung secara sembunyi-sembunyi tanya In Leong Kita datang lebih pagian ke Bukit Yansan dan menunggu di sana sebelum mereka datang Kenapa mesti datang lebih pagian? Aku rasa si sastrawan Sisyao itu adalah seorang manusia licik yang banyak tipu muslihatnya Sejak terjadinya kebakaran besar di Kudil Ching Siung Kuan dan terbunuhnya 27 orang imam Aku selalu merasa khawatir Aku takut gerak-gerik dari nonawan telah membangkitkan rasa curiga dalam hati kecilnya Pokoknya lebih baik kau datang ke Bukit Yansan selangkah lebih dulu Sedangkan kami akan bersiap siaga di sekitar sana Apabila Sio K.H.I.G. sudah menaruh curiga terhadap nonawan Dia pasti sudah mengatur segala persiapan untuk menghadapi dirimu Selain mengamati terus keadaanmu untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan Dia pasti sudah mengatur pula bala bantuan bila mana keadaan benar-benar memerlukan baik Kita tetapkan demikian saja K.H.I.G. seru K.H.I.G. serentak Andai kata bangsat muda S.H.I.G. itu berani menyiapkan segala rencana dan siasat busuk Kita ganyang saja sampai habis Tidak, hal ini tak bisa dilakukan Tukas Hoa In Leong tiba-tiba dengan tegas Mendengar jawaban tersebut, K.H.I.G. tertegun Kenapa tanyanya, seandainya K.H.I.G. ini meleset, engkau juga tak akan menyetujuinya Seandainya kita hendak mengganyang mereka, apa bedanya kalau kita langsung pergi mencari Hang Seng lalu Kau bersiap sedia hendak terbuat apa? Chow A.C.G. agak tergagap oleh jawaban itu Lebih baik biarkanlah aku pergi seorang diri Begitu mendengar bahwa dia akan memenuhi undangan seorang diri Chow A.C.G. segera berteriak Wah ah ah Tidak boleh, tidak boleh Tidak boleh Kalau kau hendak pergi sendirian, andai kata sampai, Hoa In Leong tersenyum, seraya tukasnya, aku harap engkau bersedia mendengarkan penjelasanku lebih dahulu Tujuan kepergianku memenuhi undangan adalah menjumpai nonawan serta inginku ketahui sebetulnya nonawan ingin menyampaikan rahasia apa kepadaku Pertemuan semacam ini tak mungkin bisa mengakibatkan terjadinya bentrokan kekerasan Malahan kalau terlalu banyak orang yang pergi jejak kita gampang ketahuan Daripada konangan musuh, kau lebih baik ku penuhi sendiri undangan dari nonawan secara diam-diam Tidak, tidak bisa Sekali aku bilang tidak bisa tetap tidak bisa Seru Chow A.C.G. tetap ngotot Seandainya hal itu adalah suatu jebakan Seandainya sampai terjadi bentrokan kekerasan Apa yang hendak kau lakukan waktu itu Seandainya sampai terjadi bentrokan Jika aku hanya seorang diri Maka untuk meloloskan diri Jauh lebuh gampang daripada orang banyak Mengenai suatu perangkap Aku rasa nonawan bukan sekomplotan dengan mereka Jadi hal ini tak mungkin bisa terjadi Harap saudara Chow A.C.G. bersedia melegakan hatimu Chow A.C.G. kontan mendelik besar Apanya yang ku legakan? Perempuan adalah racun dunia Apalagi hati kaum wanita paling sukar diukur dalamnya Siapa tahu kalau ia bakal menghianati dirimu Hoa In Leong tetap menggelengkan kepalanya berulang kali Sebetulnya ia ingin memberi penjelasan lagi Tapi Lipoh Seng sudah menyela dari samping Urusan itu lebih baik lain kali dibicarakan lagi Di depan sana adalah kota keresidenan Teng Wan Mari kita mencari penginapan lebih dulu Sehabis beristirahat Perundingan baru dilangsungkan kembali Mendengar perkataan itu Semua orang lantas menengadah dan memandang ke depan Betul juga Kurang lebih 89 li lagi terpaparlah sebuah tembok kota yang tinggi besar Rupanya sambil berjalan sambil berbicara Tanpa terasa mereka sudah melakukan perjalanan sejauh 4.50 li Tiba-tiba sesosok bayangan tubuh yang cukup dikenal melintas di hadapan mati mereka semua Ini membuat semua orang sama-sama dibuat tercengang dan melongo Orang itu adalah seorang laki-laki kekar berbaju hijau Ia berbaring di atas punggung kuda yang sedang berlari kencang menuju ke arah rombongan itu berada Selang sesaat kemudian Orang itu sudah semakin dekat Tiba-tiba terdengar Yeu Siawulem berteriak kaget Yeu bokah di situ Baru saja seruan itu berkemandang Coa Gongi sudah menyusup ke depan menyongsong kedatangan kuda itu Bentaknya cepat berhenti Yeu bok, kenapa kau? Kuda itu lari sangat cepat Hanya sekejap mata sudah berada di depan mata Dalam keadaan begini Coa Gongi tak sempat membentak lagi Lengannya segera diayun ke muka mencengkaram tali les kuda tersebut Diiringi suara ringkikan panjang Kuda itu berdiri dengan kaki depannya terangkat ke atas Sentakan ini menyebabkan Yeu bok Yang berada di atas pelana terlempar ke tanah Untung Lipoh Sem cukup cekatan Tepat pada waktunya ia menerkam ke depan Dan menyambut tubuh Yeu bok yang terlempar itu Semua orang segera merubung ke depan Tampaklah Yeu bok berada dalam keadaan payah Sepasang matanya terpejam rapat-rapat Giginya saling beradu gemerutukan Pucat pias wajahnya Pelu membasahi sekujur badannya Jelas ia melakukan perjalanan dengan membawa luka Keadaannya ketika itu sangat kritis Atau dengan perkataan lain Keselamatan jiwanya lebih banyak buruknya daripada baiknya Yeu bok adalah pelayan dari keluarga Kang Lam Jigi Tabib sosial dari Kang Lam Kenyataannya sekarang Dengan membawa luka yang parah dan tidak mendapat perawatan yang baik Pelayan itu membeda kodenya kencang-kencang melalui jalan raya Tanpa dijelaskan semua orang sudah dapat membaca garis besar peristiwa yang telah terjadi Di antara setian banyak orang Yeu siu lem paling kaget bercampur panik Dicekalnya lengan Yeu boh sambil diguncang Guncangkan berulang kali Yeu boh Yeu boh Sadarlah sebentar Sadarlah sebentar Apa yang telah terjadi mendapat guncangan tersebut Dengan merasa kesakitan yang luar biasa Yeu boh membuka kembali matanya Melihat pelayannya sudah sadar Yeu siu lem segera menegur lagi dengan cemas Apa yang telah terjadi? Yeu boh Kau masih kenali aku Yeu boh Jawablah pertanyaanku dengan lemas Yeu boh mengangguk Bisiknya terbata-bata Kong Kong cu Cepat Tapi sebelum maksud hatinya diutarakan keluar Pelayan itu kembali terkulai dengan matlah Terpejam Jatuh tak sadarkan diri Yeu siu lem semakin gelisah Dia hendak menggoncang-goncangkan kembali Yeu boh yang pingsan Tapi Hoa In Leong bertindak cepat Ia pegang lengan pemuda itu dan berkata Saudara siu lem Tenangkan dulu hatimu Luka dalam yang diderita pelayanmu Ini teramat parah Sedikit goncangan yang keras akan menyebabkan jiwanya melayang Kemudian sambil berpaling ke arah Li poh seng katanya lagi Cepat baringkan Yeu boh ke atas tanah Akan siu teperiksa keadaan luka yang dideritanya Li poh seng tidak membantah Dia lantas membaringkan Yeu boh ke atas tanah Hoa In Leong pun bungkukan badan Dan memeriksa denyutan adinya Sementara tangan yang layu dengan cepat membuka pakaian dada dari pelayan tersebut Setelah pakaian terbuka Belasan pasang mata pun dengan sinar matu berkilat memandang ke arah dada Yeu boh Apa yang terlibat? Sebuah bekas telapak tangan yang berwarna merah darah tertera nyata di dada sebelah kiri Yeu boh Bekas telapak tangan itu menonjol tiga bagian dari permukaan dada, merah darah dan senap mengerikan Jelas pukulan itu dilancarkan seseorang dengan menggunakan punggung telapak tangan yang kuat Diam-diam Hoa In Leong terkejut setelah menyaksikan bekas luka itu Ia lantas berpikir, melukai orang dengan punggung telapak tangan Ini menunjukkan bahwa serangan dilancarkan dengan suatu ayunan yang kencang A-a-a-a-i Luka Yeu boh tepat di dada kiri, jantungnya sudah tergetar putus Dari sini dapat ku ketahui betapa dasyat dan kuatnya serangan tersebut Mungkinkah bencana besar sudah menjelang tiba? Bagaimanapun juga aku harus berusaha dengan segala kemampuan untuk mencegah peristiwa ini terjadi Ternyata pemuda ini sudah mengetahui dari pemeriksaan denyut nadinya bahwa jantung Yeu boh sudah pecah Kendatipun ada obat wapun nyawa pelayan tersebut tak bisa ditolong lagi Sekalipun demikian, hal ini tidak diungkapkan di atas wajahnya Sembari diam-diam menyalurkan hawa murninya untuk membantu pernapasan Yeu boh yang sudah sekarat Dia pun perhatikan bekas telapak tangan itu dengan seksama Ia berharap dari bekas telapak tangan yang berwarna merah membara itu dapat menemukan titik terang Sehingga dalam usahanya melacak jejak pembunuh itu pun tidak mengalami banyak kesulitan Selang sesaat kemudian, Choa Chonggi yang pertama-tama tak sabar Ia lantas menegur dengan suara lirih Saudara Hoa, keadaan Yeu boh tidak menguatirkan Bukan Hoa ini leonggelengkan kepalanya berulang kali sambil berpaling ke arah-arah Yeu Siowlem Ia berkata, Saudara Siowlem, selembar nyawa Yeu boh mungkin tak dapat diselamatkan lagi dalam beberapa waktu ini Perasaan Yeu Siowlem paling tegang Ia sudah mendapat firasat bahwa dalam keluarganya telah tertimpa musibah besar Maka sedapat mungkin ia kendalikan perasaannya yang bergolak dengan berdiri membungkan diri Ia berbuat demikian karena Hoa In Leong sendiri pun bersikap tenang Dalam sangkaannya, bila anak muda itu pun tenang, pastilah keadaan pelayannya tidak berbahaya Siapa tahu Hoa In Leong menyusulkan kata-kata tersebut, mendadak sonta ia jadi tertegun Hanya sebentar ia mematung, selanjutnya dengan suara memohon teriaknya berulang kali Saudara Hoa, aku mohon tolonglah jiwanya Saudara Hoa, tolonglah jiwanya sedapat mungkin pelan-pelan Hoa In Leong menggeleng Bila tak ada lengci mustika, jiwanya tak mungkin bisa diselamatkan lagi Yeu Siowlem jadi kebuakan bercampur gugup Kaa, kalau memang begitu, berusahalah sadarkan dirinya sejenak Aku ingin bertanya kepadanya Baiklah ucap Hoa In Leong Siow Teh akan berusaha sekuat tenaga untuk menyadarkannya Cuma, ia berhenti sejenak Wajahnya berubah amat serius Saudara Siowlem katanya selanjutnya Bila di rumahmu telah terjadi bencana Aku harap engkau dapat menguasai diri Perasaan Yeu Siowlem waktu itu sangat kalut Apa yang diharapkan sekarang adalah menyadarkan Yeu Bok dari pingsannya Maka setelah mendengar perkataan itu, dia pun mengganggu Siow Teh mengerti Hoa In Leong masih khawatir Meskir rekannya telah mengganggu Ia memberi tanda kepada Li Poh Seng dan Choa Conggi Untuk berjaga-jaga di dalam pinjah Yeu Siowlem Sesudah itu baru mengulurkan hawa murninya ke dalam tubuh Yeu Bok Terdesak oleh hawa murni yang mengalir ke dalam tubuhnya dengan deras Yeu Bok menghembuskan nafas panjang dan sadar kembali diri pingsannya Begitu Yeu Bok sadar, cepat Yeu Siowlem berjongkok di sampingnya sambil bertanya dengan lembut Yeu Bok, Yeu Bok, bagaimanakah rasamu sekarang? Apakah masih dapat bertahan dengan lemah? Yeu Bok menggerakkan biji matanya mengawasi Yeu Siowlem, lama Lama sekali, ia baru berbisik K.O.O. K.O. Ngu, C.E. Cepat, P.U. Pulang, Yeu Siowlem makin tercekat Apa yang telah terjadi? Bagaimana dengan Loya dan Hujin? Tidak apa-apa toh dengan ada yang semakin lemah Yeu Bok berbisik kembali Ki, kemarin malam, telah datang si, serombongan manusia Y.A.A., yang tak jelas asal-usulnya, M.A.E. Mereka, M.E., melepaskan api da, dan, membakar R.U.U., rumah kita, tiba-tiba nafasnya memburu Kata-katanya terputus setengah jalan Sebelum ucapan itu serapat dilanjutkan kembali Tubuhnya telah mengejang keras Kakinya tiba-tiba menjejak ke tanah dan Yeu Siowlem makin gelisah Sekuat tenaga ia menggoncang-goncangkan bahunya sambil berteriak Bagaimana dengan Loya? Bagaimana dengan Loya dan Hujin? Waktu itu Yeu Bok sulih hampir putus nyawa tapi terkena goncangan yang begitu keras Tiba-tiba seperti mendapat tambahan tenaga yang entah datang dari mana Matanya membelalak kembali Kulit mukanya mengejang sangat keras Bibirnya gemetar Suaranya yang sempat meletup keluar Kedengaran sangat rilih Elo, Loya, Di, Di ucapan itu tak dilanjutkan untuk selamanya Sebagai seorang manusia yang sudah, sekarat, ibaratnya lentera yang kehabisan minyak Meski cahaya lampu itu mencorong terang Tapi hanya sebentar saja sebelum padamu untuk selamanya Demikian pula dengan Yeu Bok Karena, goncangan yang diterimanya Ia seolah-olah mendapat kekuatan Tapi itu pun hanya berlangsung sedetik Sebelum kata-kata itu sempat diselesaikan Malai katel maut telah menjemput nyawanya Ia mengejang makin keras Kali ini kakinya betul-betul menjejak tanah Kepalanya terkulai dan Yeu Bok menghembuskan nafas yang penghabiskan Bagaimana dengan Yeu siang tek suami istri? Apa yang telah terjadi? Yeu Bok tidak berhasil menyelesakan tugasnya Untuk menyampaikan berita itu kepada majikan mudanya rahasia tersebut dibawanya sampai ke liang kubur Tak terkirakan rasa sedih Yeu siang lem menghadapi kejadian itu Tak kuasa lagi ia memeluk jenazah Yeu Bok sambil mengucurkan air matanya dengan deras Yeu Bok, oh hai Yeu Bok Bangunlah kau Kau tak boleh pergi Kau tak boleh pergi Hoa In Leong Kuatir rekannya terlampau sedih hingga mengakibatkan kesehatan badannya terganggu Cepat ia Bok Pong jenazah Yeu Bok Seraya berkata Saudara Sio Lem, simpanlah kesedihanmu itu Sampai sekarang keadaan dari Pek Bu dan Pek Bo masih belum jelas Hal paling penting yang harus kita lakukan sekarang adalah kembali ke kota Kim Leng secepatnya Kita periksa sendiri apa gerangan yang telah terjadi di situ Li Poh Seng dan Coa Chong Gi yang sedang memayang Sio Lem Segera menanggapi pula, betul Saudara Sio Lem tak boleh bersedih hati sehingga mengacaukan pikiranmu Ketahuilah pikiran yang kalut tidak akan memberi manfaat apa-apa terhadap persoalan yang sedang kita hadapi Perkataan dari Saudara In Leong memang benar Tindakan paling penting yang harus kita lakukan sekarang adalah kembali dulu ke kota Kim Leng Kemudian diari situ kita baru menyusun rencana kembali Air matu bercucuran bagaikan bendungan yang emberol Yeu Sio Lem membungkam dalam seribu bahasa Namun kesedihan yang menghiasi wajahnya teramat jelas Besi Kiat Maju menghampiri Katanya tiba-tiba, Hoa Kong Chu, serahkan jenazah Yeu Boh kepada aku, biar aku saja yang bohong Hoa In Leong berpikir sebentar Akhirnya dia serahkan jenazah itu kepada Besi Kiat sambil berkata Begitu pun boleh juga Nah, lebih baik kalian berangkat lebih duluan Belikan sebuah peti mati yang baik di kota Teng Wan Kemudian kebumikan jenazahnya dengan baik-baik Kamu sekalian tak perlu menunggu lebih lama lagi Baiklah sahut Besi Kiat Setelah menyambut jenazah itu Dia pun putar badan siap berlalu Tunggu sebentar Tiba-tiba Yeu Sio Lem membentak dengan suara dalam Aku hendak melihat dulu bekas luka di dadanya Tidak usah tolak Hoa In Leong cepat Bekas luka itu sudah kulah mati dengan jelas Dan masih teringat dalam benaku Biarkanlah mereka yang telah mati cepat masuk tanah Mereka harus berangkat lebih duluan dari kita Dalam beberapa saat belakangan ini Apa yang dipikirkan Yeu Sio Lem Hanyalah soal keselamatan ayah ibunya Dia selalu menganggap orang tuanya telah mendapat bencana Maka maksudnya dia hendak mencari jejak pembunuh keji itu Dari bekas luka di dada Yeu Bo Siapa tahu Hoa In Leong lebih cerdik dan cekatan Ia sudah memperhatikan lebih dulu sampai ke situ Setelah tertegun sejenak Yeu Sio Lem bertanya lagi sambil palingkan wajahnya Adakah sesuatu yang istimewa dengan bekas luka itu Bekas luka itu terkena oleh pukulan punggung telapak tangan Di sekitar bekas ibu jari tampak dua bulatan merah yang menonjol besar Aku juga perhatikan sampai ke situ sambung toseng Tonjolan merah itu sama besarnya antara yang satu dengan yang lain Entah terluka oleh benda apa Aku telah berpikir cermat sampai ke situ Ujar Hoa In Leong lebih lanjut Tonjolan yang agak kecil berada di depan Sedangkan tonjolan yang besar berada dekat dengan bekas luka di sekitar ibu jari Bekas luka itu jadi lebih banyak sebuah Maksudmu pukulan itu dilancarkan oleh enam buah jari tangan Yeu Sio Lem bertanya kehranan Air matu yang membasahi wajahnya cepat diseka Hoa In Leong mengangguk Aku rasa begitulah Cuma tidak ku ketahui itu bekas pukulan telapak tangan kanan Atau bekas pukulan telapak tangan kiri Perduli amat bekas pukulan telapak tangan kanan atau kiri Yang paling penting sekarang adalah kembali dulu ke kota Kim Leng Tukas Choa Chonggi tiba-tiba dengan lantang Hoa In Leong menengadah ke depan Ketika dilihatnya besi kiat sekalian sudah pergi jauh Dia pun mengangguk Betul juga perkataan itu Sampai sekarang keadaan dari Mpek dan Pekbo masih belum jelas Apa gunanya kita bicarakan dulu soal bekas luka itu Ayuh kita segera berangkat Kau tak usah ikut Tiba-tiba Yeu Sio Lem menyelah Apa kau bilang? Aku tak usah ikut Hoa In Leong tercengang sampai berdiri tertegun Ehem, yaa jawab Yeu Sio Lem dengan tenang Kau harus pergi ke Bukit Yansan untuk memenuhi janji Bila harus Ke kota Kim Leng dulu kemudian baru menuju Bukit Yansan Aku khawatir kalau waktunya tidak sempat lagi dalam detik-detik yang terakhir ini Hampir seluruh pikiran dan perhatian Hoa In Leong dilimpahkan atas peristiwa yang sedang berlangsung di depan mata Hampir saja ia lupakan sama sekali bila di Bukit Yansan dia masih punya janji Maka begitu diingatkan kembali oleh Yeu Sio Lem Kontan saja pemuda itu merasa serba salah karena tak tahu apa yang harus dilakukan Matanya jadi terbelalak Mulutnya melongo dan untuk sementara waktu dia cuma berdiri termangu-mangu seperti orang bodoh Melihat anak muda itu tertegun Cepat Yeu Sio Lem berkata kembali dengan lembut Dengarkan dulu perkataanku Meski di rumahku telah terjadi peristiwa besar Toh musibah itu sudah terlanjur terjadi Sekalipun kita menyusul ke sana juga tak mungkin bisa mencegah berlangsungnya peristiwa tersebut Paling banter kita hanya bisa berusaha melacaki jejak pembunuh keji itu Lain halnya dengan keadaan nonawan Setiap hari ia berada di seputar orang jahat Posisinya berbahaya dan lagi dia pun ada rahasia besar yang sudah disampaikan kepadamu Jika kau sampai datang terlambat Siapa tahu kalau jiwanya keburu melayang pergilah memenuhi janji Kami akan nantikan kedatanganmu di kota Kimbleng Sewaktu mengucapkan kata-kata tersebut Sikapnya sangat tenang dan kalem Sedikit pun tidak memenunjukkan luapan emosi atau golakan perasaan hatinya Padahal sebagaimana diketahui Sampai detik itu ia masih belum tahu musibah apakah yang telah menimpa keluarganya Dia pun tak tahu bagaimanakah nasib payah ibunya ketika itu Maka bila berbicara dari sikap tenangnya sewaktu Mengucapkan kata-kata tersebut Dapat diketahui bahwa rasa perhatiannya terhadap Hoa In Leong sudah mencapai tingkatan yang amat akrab Coa Chonggi segera menanggapi pula ucapan tersebut Betul perkataan dari Saudara Siaw Lam memang masuk di akal Lebih baik kita memisahkan diri untuk melaksanakan tugas masing-masing Saudara Pohseng boleh temani Saudara Siaw Lam pulang ke Kimbleng Sedang aku biarlah temani Saudara Hoa menuju Bukit Yansan Wah! Tidak bisa, tidak bisa Kalian tak usah ikut aku Lebih baik semuanya pulang ke Kimbleng lebih dulu tukas Hoa In Leong dengan cemas Kontan Coa Chonggi mendelik besar Tapi sebelum pemuda itu sempat menyembur kata-katanya Hoa In Leong telah melanjutkan kembali kata-katanya Saudara Chonggi, keadaan di kota Kimbleng dewasa ini masih belum jelas Jumlah kekuatan kita pun sangat minim Tidak sepantasnya kalau engkau mengurangi kembali kekuatan yang sudah minim itu untuk menemani aku ke Bukit Yansan Coba kalau keadaan tidak mendesak, mungkin aku pun akan berangkat ke kota Kimbleng untuk membantu Saudara Siaw Lam lebih dulu setelah alasan tersebut diutarakan keluar Coa Chonggi tidak mampu berkata-kata lagi Meski bibirnya bergetar hendak mengucapkan sesuatu Namun tak sepotong perkataan pun yang sempat diutarakan keluar Sesungguhnya perkataan itu memang tepat sekali Kedua belah pihak sama-sama adalah sahabat karib Mana boleh ia pilih kasih dengan condong ke satu pihak? Kata-kata tersebut boleh dibilang tepat mengenai disasarannya dalam hati Chonggi Li Po Seng berbicara pula, apa yang dikatakan Saudara In Leong masuk di akal Keadaan kota Kimbleng masih kabur dan belum jelas Keadaan tersebut butuh tenaga yang lebih banyak untuk menyelidikinya Adik Chonggi ayoh kita segera berangkat Coa Chonggi masih rada sangsi, tapi akhirnya dia pun mengangguk Baiklah, akan ku nantikan kedatanganmu di kota Kimbleng Jika di Bukit Iansan tak ada kejadian lain Cepat-cepatlah menyusul kami Siaute akan mengingatnya baik-baik jawab Hoa In Leong Sambil mengangguk berulang kali Maka mereka berempat pepun saling memberi hormat Kemudian buru-buru melanjutkan perjalanannya masing-masing Memandang hingga bayangan punggung Yeu Siaulem sekalian lenyap dari pandangan Hoa In Leong merasa sangat terharu Yeu Siaulem adalah pemuda yang tenang dan pandai membawa diri Ia berpikir, lipoh seng lembut tapi tangguh, sedang coa Chonggi Walaupun seringkali mengambil tindakan tanpa berpikir panjang Toh dia adalah seorang laki-laki yang berjiwa besar dan mengutamakan kesetiaan kawan Aku bisa berkenalan dengan sobat-sobat seperti ini Boleh dibilang perjalananku ke Kang Lam kali ini bukan suatu perjalanan yang sia-sia belaka Tapi, siapakah yang melepaskan api membakar pesanggerahan Tabib? Siapa pula yang lukai Yeu Boh? Yeu Lo Chiampo termashur sebagai dermawan yang paling besar dari kota Kim Leng Siapakah yang begitu tega mencari gara-gara terhadapnya? Jangan-jangan, jangan-jangan peristiwa ini terjadi karena mereka memang sengaja hendak menyulitkan kedudukan aku si Ho Ologi Dia bukan seorang pemuda yang pemurung, lebih-lebih tidak berambisi besar atau mengidap penyakit ragu-ragu Serta sukar mengambil keputusan walaupun ia sudah merasa bahwa kejadian itu tak mungkin terjadi tanpa sebab-sebab tertentu Bahkan mungkin ada sangkut pautnya dengan dia, namun itu hanya terbatas pada perasaan belaka Untuk selanjutnya perasaan semacam itu tidak dipikirkan lebih mendalam Karena itu, setelah termenung sejenak lagi, kembali dia bergumam seorang diri Ah-ah-ah-ah Perduli amat Biarlah urusan satu demi satu datang menimpa Pokoknya asal Yeu Ho Chiampo suami istri sampai cedera atau mendapat celaka Aku Ho Ologi bersumpah akan mengobrak-abrik bajingan-bajingan itu sampai musnah dari muka bumi di tengah gumaman tersebut Pemuda itu putar badan dan berangkat menuju Bukit Yansan dengan mengitari kota Tengwan Setelah keluar dari pintu kota selatan, pemuda itu mengambil arah jalan menuju kota Kim Leng Kemudian berbelok pula menuju ke Tenggara Di kota Tengwan itulah Ho A In Leong menginap semalam untuk melepaskan lelahnya Untuk kemudian keesokan harinya sebelum Fajar menyingsing ia sudah melanjutkan kembali perjalanannya Bukit Yansan itu ada dua tempat Yang satu terletak Provinsi Oupakersi Denan Siang Yang, dekat Bukit Long Tiong Oleh karena Bukit Long Tiong San adalah tempat tinggal dari Cukat Hongbeng pada jaman Sengkok Maka meski kecil bukitnya, besar sekali namanya dalam pendengaran orang Sedang Bukit Yansan yang dituju Ho A In Leong kali ini letaknya di Provinsi Anhui di seputar Pegunungan Paksiasan Tempat itu berada di selatan Cuan Siok, sebelah barat kota Wul Kang Tin Meski bukitnya kecil tapi keadaan medannya berbahaya dan curam Batu karang yang tajam dan licin berserakan di mana-mana Demikian sulitnya bukit itu didaki, sehingga membuat orang yang berkunjung ke situ terpaksa harus balik ke bawah setibanya di punggung bukit Ho A In Leong bergerak ke arah selatan Sepanjang jalan ia tak lupa menyelidiki jejak dari Hong Seng sekalian Maka karena itu perjalanan dilakukan tidak terlalu cepat Ketika tengah hari ketiga menjelang tiba, ia baru sampai di kota Cik Tin di utara bukit Yansan Waktu itu dengan perasaan tercengang bercampur heran ia berpikir tiada hentinya, aneh, betul-betul sangat aneh Hong Seng sekalian adalah manusia-manusia suku asing yang berwajah jelek Dengan dandanan yang aneh, apalagi membawa seorang gadis rupawan Semestinya rombongan mereka sangat menarik perhatian orang banyak Kenapa sepanjang perjalananku kemari, tak seorang pun yang mengatakan pernah berjumpa dengan mereka? Masa mereka bisa terbang di langit atau berjalan di bawah tanah? Heran, benar-benar mengherankan makin dipikir pemuda itu semakin curiga Tanpa terasa tibalah pemuda itu di ujung jalan di mana terdapat sebuah warung teh yang memakai merek Cuan Seng Lo Satu ingatan tiba-tiba melintas dalam benaknya Pemuda itu segera percepat langkahnya masuk ke warung teh itu Cuan Seng Lo merupakan sebuah rumah makan yang cukup termahur di kota Cik Tin Usahanya sangat maju, langganannya banyak Meskipun saat bersantap sudah lewat, ternyata tamu yang bersantapan di situ masih amat banyak Dengan dandanan Hoa In Leong yang berpakaian ketat, menyoren pedang tik di pinggang Mengenakan mantel di punggung serta berperawakan tinggi besar Kemunculannya di rumah makan itu segera menarik perhatian orang banyak Dengan senyum di kulum ia memilih sebuah tempat dekat meja Seorang pelayan muncul dengan badan terbungkuk-bungkuk Kongcu maafkanlah pelayanan kami yang lamban katanya minta maaf Maklum, jumlah pelayan di tempat kami terlalu sedikit untuk melayani tamu yang begitu banyak Hoa In Leong tersenyum, tak perlu sungkan-sungkan, sediakan saja sayur dan arak Sediakan pula sepeci air teh, nanti aku hendak menanyai pula dirimu tentang beberapa persoalan Pelayan itu mengiakan berulang kali, dengan badan terbungkuk-bungkuk Ia pun berlalu dari situ Sebentar saja suara berbisik-bisik bergema dari sana-sini Wow, saw ya dari manakah itu? Tampan amat nehm Gagah pula potongannya dia pasti keturunan hartawan yang kaya raya Ia coba lihat wibawanya yang besar, wajahnya yang tampan dan tubuhnya yang kekar Mungkin dia adalah seorang pendekar muda maklum, citin hanya sebuah kota kecil Belum pernah tempat itu dikunjungi seorang pemuda tampan yang gagah Perkasa macam Hoa In Leong Tak heran kalau mereka lantas berbisik-bisik memuji kegagahan pemuda itu Selang sesaat kemudian, pelayan muncul menghidangkan sayur dan arak Lalu menghidangkan pula sepoci air teh Setelah memenuhi cawan Hoa In Leong dengan air teh Pelayan itu berkata Kongcu tentu lelah di jalan selahkan minum Hoa In Leong mengambil cawan dan menghirup setegukan Ketika dilihatnya pelayan itu tidak bermaksud mengundurkan diri dari situ Tahulah dia bahwa pelayan itu sedang menantikan pertanyaannya Tolong tanya berapa banyak rumah penginapan yang berada dalam kota ini sambil tersenyum yang dipaksakan Jawab pelayan itu, harap Kongcu maklum, kota ini hanya berpenduduk enam tujuh ratus orang Lagi pula merupakan dusun yang miskin, jarang dilewati orang luar daerah Tentu saja tak ada penginapan di sini Cuma, he 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 Bila Kongcu ingin menginapi, hamba dapat usahakan tempat beristirahat bagi dirimu Ramah amat pelayan ini Di batin Hoa In Leong berpikir demikian, ia bertanya lebih jauh, tak usah repot-repot Aku ingin mencari kabar pula tentang beberapa orang siapa yang hendak Kongcu cari tanya pelayan itu setelah tertegun sejenak Seorang gadis, seorang sastrawan muda serta dua orang laki-laki setengah baya berjubah kuning Orang asing tanya pelayan itu lagi sambil mengerdipkan matanya yang sipit Hoa In Leong mengangguk Eh, dua orang laki-laki setengah baya yang berjubah kuning itu datang dari Sengsutai, bukan Bang Sahon Sebaliknya gadis dan sastrawan itu orang Tionggo Andergan Kening berkerut pelayan itu berpikir sebentar Kemudian ia gelengkan kepalanya Tidak ada, tidak ada manusia macam itu di sini Setiap orang yang datang luar daerah kecuali punya sanat keluarga di sini, kebanyakan mereka menginap di rumah kami Sekalipun tidak menginap di sini, hamba percaya mereka tak akan lolos dari pengamatanku Tiba-tiba ia tertawa cekikikan, lanjutnya lebih jauh, terus terangku katakan Kongcu, bahwa hamba sebenarnya bernama Go Beci Tapi ia lantaran semua urusanku ketahui maka orang menyebut diri hamba sebagai Bu Putci, tak ada yang tak tahu He-he, 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 hal ini lantaran, tanpa terasa Hoa In Leong tersenyum, cepat tukasnya, cukup, cukup Tolong tanya saja di sekitar sini apakah ada kuil atau sebangsa tukuan Oh tidak ada, tidak ada pelayan itu Gelengkan kepalanya berulang kali Di sekitar 20 li dari dusun ini hanya ada sebuah kuil dewa tanah di sebelah barat kota Menyaksikan sikapnya yang serius dan bersungguh-sungguh itu Hoa In Leong kembali merasa geli, ia tertawa tergelak Bagaimana dengan Bukit Yan San? Apakah di situ juga tidak ada kuil atau tukuan? Tanyanya kemudian selesai tertawa Bukit Yan San mula-mula pelayan itu tertegun Untuk selanjutnya ada manggut-manggut Kalau di Bukit Yan San memang terdapat sebuah tukuan Dan tukuan itu berada dekat dengan puncak bukit tersebut Besar sekali bangunannya diam-diam Hoa In Leong merasa gembira setelah mendengar perkataan itu Pikirnya, ya betul, mereka pasti menuju ke sana dengan mengietari tempat ini Kalau begitu mereka pasti bercokol di dalam tukuan tersebut untuk beristirahat Tapi sebelum ingatan itu selesai berkelebat dalam benaknya Terdengar pelayan itu sudah melanjutkan kembali kata-katanya Cuma tukuan itu sudah roboh banyak tahun Banyak di antara bangunan tadi sudah menjadi puing-puing yang berserakan Konon dahulunya tempat itu adalah sebuah markas dari perkumpulan Tong Tian Kau Kong Jutau Tong Tian Kau adalah sebuah perkumpulan yang amat jahat dan ganas Di sana-sini mereka melakukan banyak kejahatan dan kebiadaban Kemudian di dari dunia persilatan telah muncul seorang pendekar besar yang bernama Tian Chu Kiam Hoa Tai Hiap Setelah tujuannya tercapai, Hoa In Leong tidak berminat untuk mendengarkan cerita dari pelayan itu lagi Cepat dia ulapkan tangannya sambil menukas Cukup, cukup, sekarang kau boleh berlalu Atas jerih payahmu ini, akan ku perhitungkan nanti saja Padahal ketika itu Seng Pelayan sedang bercerita dengan penuh semangat Selaan dari Hoa In Leong tersebut ibaratnya sebaskom air dingin yang diguyurkan di atas kepalanya Seketika itu juga ia berdiri bodoh dengan wajah termangu Untuk sesaat dia tak tahu apa yang mesti dilakukan Sudah cukupkah tiba-tiba serem tetan suara merdu menyambung dari samping Nah kalau sudah cukup, sekarang tiba giliran untuk melayani kami Suara itu lembut, merdu dan enak didengar bagaikan bunyi genta Dengan perasaan terkejut Hoa In Leong berpaling ke samping Di sudut kiri dekat dinding ruangan, duduklah seorang pemuda sastrawan berbaju putih Di sampingnya duduk pula seorang kacung yang berusia 4-15 tahunan Waktu itu dengan senyuman di kulum mereka sedang memandang ke arahnya Sastrawan itu tampan sekali, usianya antara 6-17 tahunan Alis matanya bagaikan semut beriring, matanya jeli bagaikan bintang kejora Hidungnya mancung, bibirnya merah seperti delima merekah Giginya yang putih rata Pipinya yang halus putih dengan sepasang lesung pipinya menambah kebagusan paras mukanya Kulit tubuh sastrawan itu putih bersih Sifat kekanak-kanaknya masih tertera jelas di bawahnya Di antara sifat kekanak-kanaknya terselit pula sifat binal, nakal dan cerdiknya Ini membuat siapapun yang memandang segera timbul rasa senang dan simpantiknya Siapapun ingin berkenalan rasanya setelah berjumpa dengan orang ini Tapi, perasaan Hoa In Leong ketika itu jauh berbeda Pertama lantaran kedatangan pemuda itu sangat mendadak Suaranya menggetarkan telinga Kedua meski berada dalam perhatian tetamu yang begitu banyak Ternyata pemuda itu dapat bersikap tenang dan bebas Sedikit pun tak nampak kerikuh atau panik Hal ini membuktikan bahwa dia bukan manusia sembarangan Padahal waktu itu suasana amat kalut Banyak kejadian berlangsung berturutan dan yang paling penting tempat itu adalah sebuah dusun miskin yang terpencil Sebagai seorang pemuda yang cermat dan tidak gegabah Tentu saja ia jadi kaget dan luas pada setelah berjumpa dengan manusia seperti itu Dalam waktu singkat ia merasa suasana di loteng rumah makan itu seakan-akan berubah jadi beku Begitu sunyi sepi sehingga jarum yang terjatuh ke tanah pun dapat kedengaran dengan jelas Hatinya pemuda sastrawan itu dengan cermat Tiba-tiba Hoa In Leong merasakan hatinya tergerak Ia merasa orang itu makin dilihat semakin dikenal rasanya Aneh, kenapa raut wajah orang ini amat ku kenal jumpai di suatu tempat? Tapi, siapakah dia? Aku pernah menjumpainya di mana O-o-o-o-o-o-o-o-o penemuannya ini seketika itu juga membuat sepasang alis matanya berkenyit Dengan sinar mati setajam semilu diamatinya orang itu dengan tajam Sementara otaknya berputar untuk menduga-duga siapa gerangan pemuda tersebut Bayangan manusia melintas di depan matanya Sambil menggoyangkan pantatnya pelayan itu menghampiri pemuda sastrawan tersebut Lalu sambil tertawa yang dipaksakan sahupnya Maaf kalau terlambat Maaf kalau terlambat Apa yang saw ya inginkan? Harap diucapkan Pemuda itu mengerling sekejap sambil mencongkan bibirnya Huh! Pandai amat kau memilihkan sebutan Kau sebut dia Kongcu dan sebut aku saw ya Memangnya lantaran Dia menyoren pedang dan pandai bersilat Sedang aku cuma seorang sastrawan yang lemah tak punya kepandayan apa-apa Maka kau berani permainkan orang pelayan itu dibuat serba salah Menangis tak bisa tertawa pun sungkan Terpaksa sambil bungkukan badan Minta maaf katanya lagi sambil tertawa Kongcu suka bergurau Kongcu suka bergurau Harap engkau yang terhormat Sebelum pelayan itu menyelesaikan kata-katanya Kembali pemuda itu tertawa merdu Kepada kacung bukunya ia berkata Anak leng Tahun-tahun belakangan ini memang suasananya sedikit ganas Coba lihatlah begitu cepat Ia mengikuti gelagat kacung buku itu menutupi bibirnya dengan ujung baju Lalu sambil menahan tertawanya ia berkata Sio, saw ya, perkataanmu memang benar Sebutan kongcu itu memang kedengaran lebih sedar Hoa In Leong yang mengikuti semua pembicaraan tersebut dari samping Diam-diam tertawa geli Pikirnya, entah Sio, saw ya dari manakah ini? Tampaknya dia lebih binal dan nakal daripada aku Hoa Loji Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha Akanku lihat permainan busuk Apa lagi yang bisa dia lakukan untuk menggoda pelayan tersebut perlu diketahui Pada dasarnya Hoa In Leong adalah seorang pemuda yang binal, nakal dan suka menggoda orang Ketika dilihatnya pemuda tampan yang berapa dihadapannya memiliki tabiat serta sifat yang persis seperti tabiat sendiri Betapa gembira dan senangnya dia Seketika itu juga, sifat binal dan ingin menggodanya menguasai kembali seluruh benaknya Otomatis perasaan was-wasnya tersapu lenyap dari dalam benaknya Sampai jumpa di video selanjutnya